Saya Mutiara Rahma Putri dari kelas X IPA V Sultan Taha Syaifuddin Sultan Taha Syaifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi Sultan Taha Syaifuddin lahir di keraton Tanah Jambi pada pertengahan tahun 1816 Sejak kecil Sultan Taha dikenal sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa Pada tahun 1855, Sultan Taha naik tata yang menolak untuk mendatangani Perjanjian dengan Belanda yang mengatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda Sultan Taha juga membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh para pendanggunya Termasuk yang dibuat oleh ayahnya Sultan Fahuddin Penolakan yang dilakukan oleh Sultan Taha atas perjanjian-perjanjian yang ditawarkan oleh Belanda Membuat Belanda geram dan mengajak untuk menangkap dan mengasingkan Sultan Taha kebatasnya Ancaman tersebut tidak dilakukan oleh sultan Taha Yang menyikapi ancaman tersebut dengan menjagakan posokan Belanda akhirnya melakukan serangan ke Jambi pada 21.18.18 Tetapi Sultan Taha tidak mampu mempertahankan istananya Tersebut berhasil mengeluarkan kapal-kapal Belanda Sejak saat itu, Sultan Taha menghindir dari istana Dan melakukan pelawanan secara gari-gari Dan memberi senjata dari pendagang Inggris Selama Sultan Taha tidak berada di istana Belanda mengangkat salah seorang putra sultan yang masih berusia tahun Untuk menjadi putra mahkota dan untuk mengampingi putra mahkota Belanda Mengangkat dua orang wali dari kerabat kerajaan untuk menjadi orang tua wali yang diharapkan untuk memihak kepada Belanda Namun, usaha untuk mengadu domba itu tidak mengeluarkan hasil Karena kerabat istana dan nekak tetap mendukung penolakan kehadiran Belanda di Jambi Dengan berbagai tipu muslihat Belanda akhirnya dapat menemukan markas para pejuang pada April 1904 Markas Sultan Taha diserang oleh Belanda secara besar-besaran Sultan berhasil selamat dari pertempuran tersebut Namun, ia harus kehilangan dua panglimanya sebagai besar hidup Sultan Taha dihabiskan untuk berjuang melawan Belanda Kolonel Abu Jani Karil militer Abu Jani dimulai pasca kemerdekaan pada 22 Agustus 1945 Abu Jani merintis terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia atau API Yang merupakan bagian dari bakar badan keamanan recat BAKER nantinya menjadi sikal bakal Lentara Nasional Indonesia atau TNI Selanjutnya, Abu Jani diangkat sebagai komandan BAKER daerah Jambi dengan jabatan kolonel Hingga tahun 1949, jabatan kolonel Abu Jani adalah komandan kolonel Baruda Putih Jambi Adanya kebijakan rasionalisasi di kalangan AI Pangkat kolonel Abu Jani diturunkan menjadi letnan kolonel Walaupun demikian, Lentara kolonel Abu Jani tetap di militer dengan jabatan rangkap sebagai wakil kiburni Militer Sumatera Selatan Khusus daerah Jambi Juga sebagai komandan STD sampai pertengahan Januari 1950 Terhitung Februari 1990, Lentara kolonel Abu Jani mengundurkan diri dari TNI Beralifikasi menjadi seorang pengusaha di Jambi dan Jakarta Salah satu peran Abu Jani dalam menunjang perjuangan di masanya adalah Membentuk batin keuangan perjuangan yang memenuhi mobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan mengisikan 10% Untung untuk perjuangan usaha tersebut telah dapat membantu perjuangan pemerintahan pusat Sewa Buri Pesawat 1005 RI05 Sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Jakarta Dalam jaringan pemerintahan juga memasak perlengkapan dan perbekalan pasukan dengan sistem barter, komodita, lada, vanila, karet, dan lain-lainnya Peran yang perlu dicatat ke pemimpinan Lentara kolonel Abu Jani adalah memindahkan pusat pemerintahan dan pertahanan militer Saat serangan Belanda pada 29 Desember 1948 Bersama dengan R.D. Inukertapai dan M. Kamil mengungsi kependalaman Tetapi terhenti disengeti R.D. Inukertapati kembali ke Jambi untuk menenangkan keluarga dan masyarakat kota Jambi Oleh bombardir pesawat dan serangan tentara Belanda melalui kenali asam dan palmerah Pada 1 Januari 1949 terbitnya seberat kuasa Residen Jambi R.D. Inukertapati Kepada M. Kamil Bupati Jambi Hilir untuk meneruskan pemerintahan darurat keresidenan Jambi Dalam rapat antara unsur pemerintahan dan militer di Tebo Menghasilkan keputusan bahwa Habaksan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jambi Ulu Sebagai residen pemerintahan darurat keresidenan Jambi dan pusat kemandu militer dipindahkan ke Bangko Walaupun mengalami berbagai gempuran, perjuangan, dan pemerintahan darurat berjalan sebagai mestinya Penghargaan nama besar Abu Jambi dijadikan nama jalan di kota Jambi dan beberapa kota lain di Bangko Namanya dijadikan nama rumah sakit umum karena beliau memang lahir di Batang Asif yang juga merupakan bagian Kabupaten Soloamun, Bangko Rumah kolonel Abu Jambi masih bisa dilihat dan belaskan Sekian dari saya, terima kasih